kita tambahin monggo kotak turun di seberang sana itu adalah kalau pasti dia akan terlihat ya ini saya sudah masuk satu dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan edus pas 4u saat ini edus pas 4u itu berada di Best Resort and Waterpark Hotel and Convention jadi berada di ini berada di kota Lawang jadi kalau anda menuju ke Malang menuju ke Batu dari Surabaya dari Probolinggo Anda akan melewati Best Resort and Convention Best Resort and Waterpark jadi disini fasilitasnya ada waterpark resortnya Hotel Resort Hotel and Convention jadi untuk pertemuan cukup untuk kurang lebih 20 orang ini ada cukup disini lumayan jadi videonya di belakang ini adalah seperti yang bisa anda lihat semuanya di belakang adalah sebuah persawahan dimana disitu ada sebuah rumah rumah di tengah persawahan sungguh sangat sejuk sebelah ini adalah sungai sebelah adalah sungai jadi cukup kalau dari sisi harga sangat-sangat terjangkau sangat-sangat terjangkau jadi ketika anda ingin berlibur ke arah Malang ke arah Batu salah satu tempat yang mungkin bisa anda tempati di sekitaran Lawang jadi kalau masuknya masuknya itu adalah di kurang lebih Pak Potelo sebelum Jembatan Layang jadi Pak Potelo yang sekarang tutup sebenarnya Pak Potelonya tutup setelah itu ada belak kiri sebelum Jembatan Layang ada belak kiri disitu kurang lebih hanya dua kilometer dari situ anda akan menemukan Best Resort ini Oke demikian dulu nanti akan saya tambahkan beberapa video tempat sekitaran yang ada di Best Resort ini ini berada di Resto jadi Resto nya Best Resort Convention jadi ini adalah Resto nya di sebelah kanan dari Resto ini seperti yang tadi saya sampaikan itu adalah waterpark nya jadi waterpark Mari kita lihat di waterpark ini cukup untuk berlibur kalau anda berkeluarga jadi lumayan lumayan menghibur bagi anak-anak seperti yang kita tahu itu nah disitu jadi ada permainannya jadi ada kolam dewasanya kolamnya terlihat enggak terlihat polanya terlihat ada permainan anak-anak jadi ada kolam anak-anak juga sebelah sana ya seperti itu kemudian kalau tempat meeting ada di seberangnya konvensen jadi ini adalah waterpark nya cukup untuk berlibur di hari di libur Anda Best Resort ini sudah mulai buka pada masa pandemi ini tadi saya sempat bertanya itu di bulan Juni jadi Maret April Mei Juni Juni itu sudah buka jadi mereka melakukan protokol kesehatan mereka sudah buka Oke kita lanjut di bagian kiri dari Resto di bagian kiri dari Resto ini adalah tempat utamanya yaitu penginapannya mari kita lihat dari Resto ini kita bisa melihat Resto dari Resto sebelah kiri ya kita bisa melihat penginapannya jadi itu itu adalah penginapannya seperti yang kita tahu itu nah itu di pojokannya itu adalah sungai kemudian ada di bawah sini itu adalah kolam pemancingan kolam pemancingan enggak tahu ini ada ikannya atau tidak tapi itu adalah kolam pemancingan disitu adalah penginapannya pintu masuk penginapan ini dari pintu parkir jadi bukan dari sini ya karena kalau dari sini enggak mungkin ini sebagai balkon saja untuk melihat pemandangan ke persawahan tadi mungkin itu sisi kiri dari Resto berada di depan cottage jadi ini adalah di depan cottage nya ada kurang lebih ini kalau saya hitung 1 2 3 10-an 10 kali 2 berarti kurang lebih 20 kamar ini jadi ini cottage utama dari Best Resort and Waterpark Hotel and Convention di Lawang jadi seperti yang tadi saya sudah tambahin untuk suasana disini cukup hening sunyi ini adalah saya berada di belakang taman bermain kecil jadi taman bermain kecil ini berada di posisinya depan cottage nya mungkin bisa diputar kameranya ya jadi disini ini kamar-kamar cottage nya jadi posisi taman bermain kecil ini lumayan bisa untuk bermain 3 macam ini ya 3 macam permainan untuk anak-anak pada saat menginap disini oke kita akan lanjut di tempat yang lain kita akan temukan mungkin untuk rekomendasi oke saya berada di ujung dari cottage tadi jadi setelah jalan menurun di seberang sana itu adalah convention hall pastinya untuk tempat pertemuan yang besar pastinya mari akan kita lihat dari luarnya saja jadi di convention hall ini tempat parkirnya cukup luas ini ini semua tempat parkir jadi ini muat berapa banyak mobil ini meronok tidak sekitar 50 sampai 100 seratusan seratusan mobil jadi banyak sekali ini kapasitas parkirnya dan pasti juga kapasitas hall nya juga besar ini ini kurang lebih di sekarang posisi di tanggal 10 November 2020 sekarang jam hampir setengah 6 sore saya sudah berada di depan convention hall nya jadi dari sini terlihat ya cukup besar convention hall nya jadi termasuk juga prasmanan untuk makannya nah ini kalau dihitung-hitung nggak tahu ini karena kita nggak masuk cukup banyak berbarengan ini dengan tim KPU Jawa Timur kalau nggak salah ada pertemuan persiapan pemilihan pilkada 2020 di bulan Desember oke demikian dulu kita sudah sampai di convention hall nya saya berada di sebelah parkir convention hall tadi jadi ini adalah tempat mungkin untuk bersantai ya berfoto-foto sebuah foto dengan background tulisan best resort kemudian disana background nya cukup cukup lumayan banyak yaitu dengan background cottage tadi ini yang di belakang saya ini adalah cottage kemudian di bawah itu adalah sungai sungai yang mengalir kemudian di sebelah sana itu wow pesawahan yang sangat-sangat sejuk pemandangan yang cukup indah ketika di pagi hari pastinya sekali lagi ini berada di tanggal 10 November 2020 berada di jam setengah 6 sore seperti itu sekarang posisi lagi hujan gerimis jadi tempat ini sangat rekomendasi sangat-sangat saya rekomendasikan untuk anda beristirahat disini pemandangannya indah sejuk berbarengan dengan hujan rintik-rintik ya ini saya sudah masuk ke cottage nya jadi cottage cottage apa tadi namanya ya yang pasti ini cottage saya kemudian kalau di sebelah kanan kita langsung masuk menuju ke kamar mandinya nah ini adalah kamar mandinya jadi luas dengan sistem shower enggak ada petabnya enggak ada petabnya jadi jadi satu antara westafel westafel tempat eek kemudian tempat mandi shower oke kita lanjut di bagian kamarnya kalau di bagian kamarnya ini yang pasti ini karena kebetulan kita rombongan maka kita ambil paketan yang bednya ada tiga ini jadi bednya ada tiga ini dalam satu kamar kemudian kalau dari sisi fasilitas TV sudah LED TV LED kemudian wifi pasti ada sama ya pasti resto pesanan makanan kemudian kita akan oh ini ada tempat penyimpanan baju sementara yang pasti ini oh ini sudah agak rusak ini nah ini yang bagian baju kemudian di samping sana samping di luar ini adalah seperti yang kita ketahui dari luaran tadi kita lihat itu adalah balkon nah balkon ini disini kita bisa menikmati pemandangan 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 di luar ini saya sudah berada di kamar cottage ini berada di posisi di balkon posisi lagi hujan lumayan deras ini anginnya kencang apakah terlihat jelas pemandangan di belakang jadi kalau dilihat disini pesawahannya baru mau mulai nih baru mau mulai ditanami kalau kalau dia posisi hijau pasti dia akan terlihat sangat hijau wah itu tadi yang tadi saya tanyakan apa yang saya sampaikan di bawah adalah sungai terlihat di bawah sungai ya kalau ini banjir pastinya besar benar ya kalau banjir itu pasti besar akhirnya betul jadi ditambah dengan hujan plus banjir pasti akan banyak sekali airnya sangat sejuk sekali lagi inilah posisi saya di balkon cottage yang berada di Best Resort Convention Hall Lawang sekali lagi sangat recommended untuk ditempati tempat peristirahatan bersama keluarga pagi hari tanggal 11 November 2020 ini adalah suasana pagi hari jadi sinar matahari terbit dari arah sesuai arah tunjukkan tangan saya jadi sangat sejuk udaranya suara sungai air mengalir kemudian pemandangan di sawah ini adalah tempat pemancingan yang berada lokasinya berada di bawah resto atau berada di bawah dari cottage jadi ini yang kalau dari resto di atas setelah resto dan disini adalah tempat pemancingan dibaliknya sungai itu tadi dibaliknya lagi adalah persawahan kita akan menuruni ke tempat pemancingan ini jadi ini sudah berada di depan tempat pemancingan jadi kalau disini itu ada tarifnya sewa pancing umpan 20 ribu beli umpan pilot 10 ribu charge charge bawa pancing sendiri oh kalau bawa pancing sendiri 10 ribu di charge harus bayar kemudian charge ikan per satu kilo 50 ribu charge masak ikan per satu kilo 20 ribu ini peraturan yang ada di best resort ini oke oke ini jadi sudah di depan pemancingan seperti yang anda lihat nah ini adalah pemancingan kolam ikan sepi tidak tahu ini ada ikannya atau tidak ini sepertinya sepertinya sedikit kita akan dekati tempat pemancingannya ya ini adalah kolam pemancingannya jadi saya duduk berada di saungnya di sebelah timur itu adalah kolam pemancingannya pemandangannya seperti yang kita lihat sangat asri sejuk di pagi hari 11 November 2020 jam 6 pagi jadi sepertinya di sepertinya di di seger 11 November 2020 saya berada di depan pintu masuk dari Brest Resort Waterpark Hotel and Convention Hall jadi ini adalah halaman depan halaman depan atau resepsionis jadi sebelah sana itu adalah resepsionis dari Brest Resort pintu masuknya cukup luas jadi itu bunderan disana adalah yang saya tunjuk itu adalah tempat parkir untuk kolam renang khusus untuk kolam renang ketika pengunjung hanya ingin ke waterpark saja kemudian yang sebelah sana yang sebelah sana ini adalah para pengunjung baik di hotel atau di cottage baik hotel ataupun di cottage itu adalah tempat parkir yang menginap oke kita akan lanjutkan perjalanannya ke kolam renang oke sebelum ke kolam renang saya ingin tunjukkan yang sebelah sana itu tingkat 1 2, 3, 4 kalau tidak salah itu adalah hotelnya jadi bukan cottage bukan cottage tapi hotel ini adalah gangway menuju ke hotel itu adalah hotelnya dan ini adalah tempat parkir kolam renang dan mungkin juga hotel juga disini mungkin oke ini adalah gangway menuju ke hotel mulai dari resepsionis kalau masuk ke sana kalau masuk ke sana itu adalah menuju ke hotel lorong menuju ke hotel nah ini ini sudah masuk ke kamar ini ternyata disini kamar jadi gangway juga kamar hotel oh langsung kamar kirain gengway saja ternyata langsung kamar hotel nah ini sudah masuk ke lorong dalam jadi kamar-kamar hotel ini masuk lift pintu lift untuk masuk naik ke atas pagi hari setengah tujuh jadi disana terlihat pesawahan yang sangat hijau suasana pagi pemandangan pagi di halaman parkir convention hall terlihat 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 selamat menikmati Oke, jadi setelah dua hari mengitari Best Resort ini, Best Resort Hotel and Convention Hall ini sedikit review jujur saya, jadi kalau melihat suasana di sini kalau Anda membutuhkan sebuah ketenangan, maka tempat ini sangat recommended tapi ketika Anda membutuhkan tempat istirahat, kemudian Anda membutuhkan hiburan membutuhkan kota yang besar, membutuhkan harus menuju ke tempat-tempat yang lain itu tidak bisa terpenuhi di sini karena apa di sini tempat hiburannya ya hanya satu, bisa dibilang dua lah yang pertama waterpark, yang kedua pemandangan pesawahan menurut saya Best Resort ini yang dijual dari sisi tempat meetingnya saja menurut saya ini, karena apa? ada kurang lebih empat tempat meeting di mana ada sebuah convention hall yang besar kalau dari sisi penginapan, menurut saya itu tadi ulasannya jadi ketika Anda mau menuju kemanapun jauh, karena ini di kota Lawang Anda hanya bisa menikmati waterpark pemandangan yang indah melalui cottage kalau Anda di hotel, Anda tidak bisa Anda tidak bisa melihat yang lebih maksimal pemandangannya jadi kalau Anda ingin melihat pemandangan pesawahan yang lebih maksimal Anda harus memilih cottage mungkin itu saja lawatan perjalanan dua hari di Best Resort ini oke, terima kasih, semoga saja bermanfaat salam edu spasi 4U, edu for you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati